Intro Pemerintah Kota Batam tidak mempermasalahkan pangkat ASN yang akan menjadi kepala UPT Parkir asalkan bisa mencapai target retribusi parkir sebesar 30 miliar rupiah Menyusul target pendapatan dari parkir tahun ini masih sangat rendah, yakni 6 miliar rupiah Hingga saat ini target retribusi parkir masih mencapai 4 miliar rupiah Hal ini disebabkan adanya kebocoran yang diduga kuat, permainan oknum mafia parkir di lapangan Kelola ini kan tidak hanya serius dengan kemampuannya saja, regulasi kan menjadi patokan ini Perda sudah ada tentang parkir berlangganan, sampai hari ini tidak bisa kami laksanakan Tentu kita berharap pada kesempatan pagi ini kalian tanya, Pak Gubernur mungkin karena samsatnya di bawah Gubernur dan Pak Kapolda Ya kalau boleh kami bisa masuk ke sana, supaya perda pajak berlangganan parkir ini bisa kita titipin di sana Menunggu itu titip sana, ini kami sudah berjalan sebenarnya, lagi saya benahi Maka kalau boleh saya sampaikan hari ini, siapa? ASN ASN tahu, atau PNS yang mau jadi kepala UPT parkir itu hari ini ngerap saya Pemerintah Kota Batam juga mengaku tidak bisa maksimal dalam menangani permasalahan ini Padahal sudah ada peraturan daerah perda yang mengatur permasalahan parkir di Kota Batam Menyusul masih belum ada persetujuan dari Gubernur Kepulauan Riau serta Kapolda Kepri Dari Batam, Elvi Al Rashid, MNC Media, memberitakan